Ya, pengirsa, berawal dari hobi seorang pria muda di Palembang, Sumatera Satan, merauk jutaan rupiah per bulan dengan membudidayakan iguana. Selama pandemi COVID-19, bisnis salah satu hewan reptilia tersebut ternyata makin berkembang. Berawal dari hobi Reza Sahpalevi melebarkan kepat bisnisnya dengan budidaya iguana. Jeli memanfaatkan coruk pasar pria muda asal Palembang, Sumatera Satan tersebut, merauk jutaan rupiah per bulan dari budidaya satwa reptilia tersebut. Di pekarang rumah, Reza membudidayakan iguana asal El Salvador dengan cara mengawinkan induk yang ia pelihara selama sembilan bulan. Hasilnya, telur demi telur menetas hingga mencapai 300 anakan iguana. Untuk penetasan telur, Reza menggunakan inkubator mini buatannya. Butuh waktu sekitar 2 bulan agar telur anakan iguana bisa menetas dan siap dipasarkan. Iguana ini dulunya cuma pelihara, kita memang senang reptil kan. Senang reptil kita pelihara, rupanya ke depan-depan sini bisa menghasilkan. Dari pelihara besar kita jual, kepikiran untuk ternak. Kepikiran untuk ternak, ketika ternak rupanya hasilnya jauh lebih banyak. Langkah, gitu ya. Jarang ya. Jarang ya, jarang ya. Keindahannya di apa tuh, Pak? Di warna, di warna. Sekilas, kayak kalau di daerah kita ini, diawa namanya. Seekor anakan iguana dijual 250 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah tergantung kecerahan warna dan kemulusan kulit. Sementara iguana ukuran dewasa, harga mulai 1,2 juta hingga 2 juta rupiah. Dan selama pandemi, omset penjualan meroket hingga 300 persen. Dari Palembang Sumatera Selatan, Bambang Irawan melaporkan.